Anda menyaksikan news update, saya Andra Lesma dan pemirsa Pemprov DKI Jakarta kembali memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar transisi atau PSBB transisi selama 14 hari mulai 26 Januari hingga 8 Februari 2021. Namun dalam perpanjangan kali ini, jam operasional pusat perbelanjaan dan rumah makan yang awalnya dibatasi hingga pukul 19 kini ditambah menjadi pukul 20. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan perpanjangan masa PSBB transisi ini mengikuti kebijakan pemerintah pusat yang memperpanjang masa PPKM selama 14 hari terhitung 26 Januari sampai 8 Februari 2021. Upaya ini dilakukan lantaran terus meningkatnya angka penyebaran COVID-19 di wilayah ibu kota. Kendati demikian, Pemprov DKI Jakarta akan terus berupaya meningkatkan G3T seperti testing sebanyak 129.333 warga dalam sepekan yang melebihi 13 kali standar WHO. Di 2 minggu PPKM pertama atau PSBB 11 sampai dengan 25 Januari masih ada peningkatan kasus sehingga kami masih terus memperpanjang PSBB atau PPKM yang kedua tanggal 26 sampai dengan 8 Februari. Tidak ada perubahan banyak terkait kebijakan, hanya memperpanjang. yang ditambah hanya jam operasional mal yang sebelumnya sampai dengan jam 19 menjadi sampai dengan 20. Mempertimbangkan permintaan dari mal dan restoran terkait dimungkinkannya jam makan.